Oke, nah ini latihan tiga, jadi lanjutan, lanjutan dari nomor dua, seorang mahasiswa boleh meminjam beberapa buku, nah barulah ada kardinalitasnya, berarti satu mahasiswa boleh pinjam beberapa buku, banyak kan, banyak kan, berarti N. Oke, kemudian semua mahasiswa sangat perlu buku, satu buku boleh dipinjam beberapa mahasiswa, satu buku boleh dipinjam oleh beberapa mahasiswa, berarti satu judul buku mungkin ada beberapa salinan, ada dua misalnya, ada tiga salinan, kan maknanya satu buku boleh dipinjam oleh beberapa mahasiswa, Berarti di sini apa? Susahnya, kemudian semua mahasiswa sangat perlu buku, semua mahasiswa sangat perlu buku, sehingga tidak ada yang tidak pernah meminjam buku ke pustaka, Apa maknanya? Wajib, mandatory, atau total participation, berarti mahasiswa itu pasti akan pinjam buku, nah dua garis, Kemudian apa? Ada buku yang sangat laris dipinjam mahasiswa, namun ada pula buku yang tidak pernah dipinjam sama sekali, Apa maknanya? Sebagian, ya ada buku yang dipinjam, ada buku yang malah tidak pernah dipinjam, nah berarti di sini sebagian, oke satu garis saja, Nah, satu buku dapat memiliki beberapa kopi, namun untuk kopi yang sama memiliki satu nomor buku, Ya, seperti tadi saya katakan, satu judul buku itu bisa saja ada beberapa salinan, ya itu kita tidak akan, apa namanya, kita tidak akan masukkan di sini, Karena anggapannya itu nanti bisa kita tambahkan dalam bentuk apa namanya, atribut apa? Nah, kok atribut kunci, atribut nomor bukunya sudah ada kan, satu buku, mana tadi, satu buku dapat memiliki beberapa kopi, Namun untuk kopi yang sama memiliki satu nomor buku, kita tambahkan apa di sini? Atribut stoknya, ya, stok atau jumlah, kenapa ada atribut stok atau jumlah, kenapa? Karena kan satu judul buku itu bisa saja, lebih dari satu kan yang dibilang, satu buku dapat memiliki beberapa kopi, Berarti nanti kalau kita datang, ini judul buku A, oh dia ternyata memiliki jumlah buku atau stok bukunya itu sejumlah tiga, Paham maklanya? Paham? Jadi, satu buku itu dapat memiliki beberapa salinan, Jadi, satu judul buku itu ada beberapa, boleh satu saja, boleh dua, boleh tiga, tidak dibatasi Nah, bagaimana caranya kita menandakan data tersebut, ya, data tersebut itu pastilah memiliki nomor bukunya sama Judulnya juga sama, pengarangnya juga sama, penerbitnya juga sama, tahun terbitnya juga sama, paham? Data yang lainnya sama, bedanya cuma apa? Ya, kita bedakan dari sisi jumlahnya, ya, kita bedakan dari sisi jumlah, maknanya judul buku A, Buku pemrograman, jumlahnya itu ada tiga, misalnya ada buku B, judul bukunya adalah basis data, Jumlah bukunya ada lima, misalnya, ada buku C, judul bukunya itu adalah struktur diskret, jumlah bukunya hanya ada satu Paham? Ya, jadi, maknanya, satu buku itu dapat memiliki beberapa kopi, jadi jumlah kopi berapa salinan buku tersebut, Kita simpan datanya itu pada atribut jumlah Ya, namanya boleh jumlah, boleh stok, apa saja lah, yang pasti yang mendeskripsikan maknanya Ya, mendeskripsikan maknanya, paham? Yang di rumah paham? Oke, berikutnya Setiap peminjaman Ya, ini kan belum berakhir nih, masih panjang perjalanan Setiap peminjaman akan dicatat tanggal pinjam Setiap mahasiswa pinjam buku, ya, pinjam, ya, setiap peminjaman itu akan dicatat tanggal pinjam Maknanya apa? Apa maknanya? Ada data tambahan, kan? Apa data tambahannya? Tanggal pinjam, di mana kita taruh? Pada pinjam Jadi, setiap dia pinjam, ya, setiap mahasiswa pinjam buku, kita akan mendata tanggal pinjam Nah, semua mahasiswa disiplin mengembalikan buku tepat satu minggu setelah peminjaman Oke, dah, nanti ada lanjutannya latihan ke-4 Sampai sini dulu bisa dipahami? Nah, latihan ke-4 Sambungannya nih Sambungannya, mahasiswa kadang-kadang terlambat mengembalikan buku Sehingga dikenakan denda Besarnya denda adalah 500 rupiah per hari keterlambatan Apa maknanya? Eh, di sini kok nggak terkopi ini tadi ya Di sini tadi ada tambahan jumlah tadi Di sini ada jumlah Jumlah, di sini tadi ada apa tadi? Tanggal pinjam Oke, nah sekarang ada denda Kalau telat mengembalikan satu hari 500 Telat dua hari 1000 Telat tiga hari 1500 Dan seterusnya Berarti ada data apa lagi yang kita simpan di sini? Denda Denda Kemudian apa lagi? Tanggal kembali Tanggal kembali Kita tahu dendanya dari mana? Dari tanggal kembali Ya kan? Tanggal kembali dikurang dengan tanggal pinjam Ya kan? Tanggal kembali Ya Oke, ada tanggal kembali Ada tanggal pinjam Nah, dendanya sekarang Denda itu Apakah ditentukan Atau bisa kita dapatkan dari mana? Tanggal kembali Dikurang tanggal pinjam Dikali 500 Betul kan? Kalau telat tiga hari ya berarti 1500 kan? Dari mana kita tahu? Tanggal kembali Dikurang tanggal pinjam Dikali 500 Jadi maknanya denda ini Jenis atribut yang seperti apa? Apa? Derivatif Apa makna atribut derivatif? Datanya Ya, datanya itu diturunkan dari Data yang lain Jadi data dari denda ini Itu bisa didapatkan dari Data atribut yang lain Paham? Oke Yang di rumah bisa dipahami Ada yang bertanya? Atribut kunci dengan atribut Tunggal Yang simpel ya Nah, atribut kunci ini Adalah Atribut Yang berguna Untuk membedakan Antar tiap record Antar tiap data Contoh Contoh Misalnya Kalian sebagai mahasiswa Itu pasti memiliki NPM kan? Ada enggak NPMnya yang sama? Enggak Pasti tidak Ya Jadi atribut Atau data Yang digunakan Untuk Membedakan Antara data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Dan seterusnya Record yang sama Pada satu file Itulah yang kita sebut dia Sebagai atribut kunci Jadi dia Kalau sudah dibilang Atribut kunci Maknanya dia Tidak boleh sama Harus beda Nah, misalnya saya Saya sebagai pegawai Pegawai Apa istilahnya Pemerintah Nah, saya itu ada NIP Nomor induk pegawai Nah, NIP ini Tidak boleh sama Ya Tidak boleh sama Jadi nanti Apakah nanti dibedakan Di ujungnya Misalnya kalau NIP itu Biasanya dari tanggal lahir Ya Dari tanggal lahir Kemudian ada urutan Kemudian diakhiri dengan Urutan yang terakhir Jadi apakah 001 002 003 004 Dan seterusnya Jadi tidak boleh sama Nah, jadi atribut kunci Itu adalah Atribut yang digunakan Untuk membedakan Antara record Pada satu file yang sama Jadi misalnya Recordnya itu Kan banyak nih recordnya Record itu kan baris data Ya Baris data Jadi dia akan membedakan Setiap record ini Seperti apa Dengan adanya Atribut kunci Nah, bagaimana Dengan atribut yang simple Yang datanya itu Sederhana Datanya itu tunggal Maknanya Ya Atribut yang simple Itu Dia hanya Bisa menyimpan Satu data saja Contohnya seperti apa Judul Ya Judul buku Itu kan cuma Satu data saja Disimpankan Emang ada Buku Judulnya A Juga judulnya B Ada enggak Jadi judulnya A Kemudian ada judulnya B Ada enggak Enggak ada Yang namanya buku Pasti akan Punya satu Judul saja Nah, itulah dia Makna daripada Atribut yang simple Jadi dia hanya memiliki Satu nilai saja Nah, sebaliknya Kalau dia memiliki Beberapa nilai Itu yang kita katakan Dia sebagai Atribut Multi value Bisa dipahami Bisa Yang di rumah Bisa dipahami Ada yang ingin bertanya lagi Ya Untuk satu entitas itu ada berapa atribut Tergantung Kasusnya seperti apa Jadi Enggak ada batasan Ya, kalau memang perlu Sepuluh data Yang harus disimpan Sebagai atributnya Ya udah, sepuluh Kalau banyak sekali Misalnya Dua puluh Misalnya kalian sebagai mahasiswa Di sini Itu banyak sekali Itu item datanya Nanti ada data orang tua Ada alamat Ada asal mahasiswa Ada jenis kelamin Ada tanggal lahir Dan seterusnya Banyak datanya Nah, jadi tergantung keperluan Kenapa dikatakan Tergantung keperluan Ya, tergantung Kasusnya itu seperti apa Apa saja data Yang kita perlukan Apa saja data Yang perlu disimpan Dan nanti akan digunakan Oleh Si kliennya Istilahnya Nah, jadi Itulah dia tahap Di, apa tadi Yang di awal tadi Requirement Apa tadi awal Requirement Ya, requirement Jadi pada tahap requirement Itulah kita tentukan Kira-kira Siapa Eh, data apa saja Yang kita perlukan Nah, jadi saat itulah Kita tentukan Ada lagi yang bertanya Yang di rumah Masih boleh nanya Kalau mau Ada Ada Tidak ada Tidak ada lagi pertanyaan Oke, kalau memang Tidak ada lagi pertanyaan Kuliah kita pada hari ini Saya akhiri di sini Insya Allah Ini nanti Rekamannya juga akan Saya share Di e-learning Jadi ya, untuk Sekedar mengulang kaji Ya, siapa tahu lupa Nanti tinggal ditonton lagi Videonya Nah, oke Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa